Keunikan di bulan Ramadan adalah kalau hari biasa kan orang-orang jarang ke masjid kalau di bulan Ramadan orang-orang jadi rajin ke masjid dan keunikan pas lebaran itu semua orang bermaap-maapan bahkan orang yang gak dikenal juga bermaap-maapan Aku heran sama orang-orang sekarang bukannya nyari pahala ketika Ramadan mereka cuma cari vibes dari Ramadannya itu sendiri Aku heran sama orang-orang zaman sekarang zaman sekarang ini ketika Ramadan banyak yang mungkin mencari suasana dari Ramadan itu sendiri bukan mencari pahalanya padahal ketika bulan Ramadan ketika kita berbuat kebaikan kebaikan kita akan dilipat gandakan tapi sekarang orang-orang malah cari suasana dari Ramadan itu sendiri aku juga ngerti mungkin mereka juga kangen sama suasana Ramadan yang dulu tapi ayolah teman-teman bulan puasa itu waktunya kita mencari pahala yang lebih hal yang unik di bulan Ramadan itu banyak jadi di sekolah itu jadi banyak kegiatan agama Islam gitu jadi ada pesanren kayak contohnya di sekolah parel itu ada kayak musab Al-Quran terus hataman Al-Quran kalau hal unik yang dilebaran itu jadi hidup itu damai gitu gak banyak perselisihan keunikan di bulan Ramadan sering tertidur di siang hari dan keunikan di lebaran adalah jarang terlihat orang tidur siang keunikan di bulan Ramadan menahan nafsu menahan awal keunikan di bulan Ramadan eh lebaran banyak duit keunikan di bulan Ramadan yaitu bisa makan bersama di waktu subuh aduh yang pagi yang pagi bisa bikin tinju energen terus teh kalau keunikan di lebaran Alhamdulillah jalan ya di jalan raya suka banyak mobil ya jadi aku mankira lumayan yang banyak tentang Ramadan biasanya di hari Ramadan kita memanfaatkan waktu buat melakukan banyak hal yang baik daripada rebahan sambil main HP itu memanfaatkan waktu dengan baik tentang lebaran kita bisa memaafkan orang yang sebelumnya bikin kesel atau bikin marah kita tentang Ramadan di situ kita belajar sabar untuk menunggu jam buka dan bisa melakukan kegiatan yang positif dan di hari lebaran kita bisa apa sih menambah silaturahmi antar keluarga tentang Ramadan hal yang unik kita dapat di bulan Ramadan itu tentang ngebugurit bareng temannya yang sambil kita cari makan buat buka puasa terus kalau tentang lebarannya THR yang kita dapat dari orang yang lebih tua langsung ngerasa jadi sultan hal yang unik di Ramadan dan lebaran adalah mudik jadi kita harus disabarkan misalnya lagi puasa di perjalanannya gitu kan suka macet kalau udah pulang kampungnya bisa tarawai bareng keluarga terus pas lebarannya juga bisa seraturahmi sama orang-orang yang ada disana tentang lebaran Ramadan Ramadan adalah Ramadan adalah lebaran 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 yang suka ditunggu-tunggu oleh umat manusia karena suka mendapatkan THR tentang Ramadan di Ramadan itu kita bukan cuma menjaga lapar haus dan hawa nafsu tapi kita juga menahan rasa emosi karena banyak juga ada orang yang di sekitar kita kadang buat kita kesel jadi kita harus tahan emas itu terus kalau di lebaran kita bisa selaturahmi dan ketemu keluarga jauh